Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Faryanto kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal geometri seperti yang kita lihat disini, ini ada dua buah lingkaran lingkaran besar, lingkaran kecil lalu ada segi 4A, B, C, D disini C ini adalah garis diagonal dari A, B, C, D lalu disini dikatakan juga bahwa KLMN adalah titik singgung lingkaran ya KLMN ya dimana KL ini adalah titik singgung antara lingkaran besar dengan garis A, B, dan B, C sedangkan titik MN ini adalah titik singgung dari lingkaran kecil dengan garis C, D, dan A, D ya dan P, K ini adalah titik singgung lingkaran kedua lingkaran dengan diagonal, diagonal A, B, C, D ya, diketahui A, B panjangnya 18, B, C panjangnya 21, C, D panjangnya 6, dan A, D panjangnya 24 jadi yang hanya diketahui adalah panjang dari masing-masing sisi dari segi 4 ini ya ya yang ditanya adalah panjang P, Q ya, diagonalnya sama sekali tidak diketahui dan juga tidak diketahui bahwa apakah A, B, dan C, D ini sejajar atau tidak ya jadi kita tidak bisa menggunakan berasumsi bahwa ini sejajar ya ya, sekarang mari kita lihat kita mau mencari hubungan antara P, Q dengan panjang sisi-sisi segi 4 ini ya ya, mari kita lihat disini P, Q disini kalau kita bisa lihat P, Q ini sama dengan bisa kita tulis A, Q dikurang dengan A, P kalau kita lihat dari sini ya P, Q sama dengan A, Q dikurang A, P ya atau bisa juga P, Q itu sama dengan P, C ya P, C dikurang dengan Q, C ya sehingga kalau kita jumlahkan dua persamaan ini kita peroleh dua P, Q sama dengan A, Q ditambah P, C dikurang A, P ditambah Q, C ya kalau sehingga P, Q nya sama dengan A, Q ditambah P, C dikurang A, P ditambah Q, C dibagi dua ya disini A, Q ditambah P, C ya lalu dikurang dengan A, P ditambah Q, C semuanya masih ada pada garis diagonal ini ya jadi masih belum sama sekali belum bisa diketahui ya tapi sekarang kita lihat bahwa disini A, Q ini adalah kalau kita lihat A ini adalah titik luar dari lingkaran kecil ini panjang A, Q karena Q ini adalah titik singgung ya titik singgung lingkaran itu pasti akan sama dengan panjang A, N sekali lagi panjang A, Q akan sama dengan panjang A, N karena N juga adalah titik singgung lingkaran ya dimana yang ditarik dari titik singgung lingkaran dengan garis yang ditarik dengan garis yang ditarik dari titik A jadi panjang A, Q akan sama dengan panjang A, N jadi ini saya bisa ganti dengan A, N jadi karena A, Q itu panjangnya sama dengan A, N sekarang P, C kalau kita lihat P, C P, C ini titik P adalah titik singgung antara lingkaran besar dengan garis yang ditarik dari titik C maka panjangnya akan sama dengan garis yang ditarik dari titik C ke B ya yang menyinggung di titik L jadi P, C ini panjangnya akan sama dengan C, L P, C panjangnya sama dengan C, L jadi P, C panjangnya sama dengan C, L sehingga saya ubah P, C disini dengan C, L dikurangi sekarang kita lihat AP AP ini adalah P disini ada titik singgung titik singgung antara lingkaran besar dengan garis AC yang ditarik dari A ya sehingga sehingga akan sama panjangnya AP ini akan sama panjangnya dengan AK karena K ini adalah titik singgung antara lingkaran dengan garis yang ditarik dengan garis yang ditarik dari titik A jadi AP panjangnya sama dengan AK AP panjangnya sama dengan AK sehingga yang disini saya bisa ganti dengan AK ditambah ditambah Ki C Ki C ini adalah Ki adalah titik singgung dengan titik singgung lingkaran kecil dengan garis yang ditarik dari titik C itu panjangnya akan sama CM Ki C panjangnya sama dengan CM Ki C sama dengan CM sehingga Ki C disini saya ganti dengan CM per 2 sekarang kita lihat AN sudah AN ditambah CL sudah ada di sisi segi 4 dikurang AK ditambah CM tapi masih belum bisa kita ketahui nilainya karena ini masih belum mutu disini sekarang kita coba kembangan lagi karena yang diketahui adalah keutuan dari panjang AB panjang BC panjang CD dan AD jadi AD diketahui tapi disini yang baru diketahui adalah AN bukan AD mari kita sedikit gunakan manipulasi AN agar untuk jadi AD karena yang diketahui AD kan AN untuk jadi AD yaitu harus ditambah ND tapi kalau ditambah ND kan berarti merubah persamaan ini nanti berarti agar tidak merubah ND karena kita tahu bahwa ND panjangnya sama DM karena ND panjangnya sama DM maka saya kurangi dengan DM jadi sudah saya tambah ND AN saya tambah ND tapi saya kurangi lagi dengan DN DN itu panjangnya sama dengan DM lalu ditambah CL CL itu ini CL ini untuk jadi BC CL saya tambahkan dengan LB tapi biar tidak merubah persamaan ini saya harus kurangi lagi dengan LB tapi karena LB panjangnya sama dengan BK disini saya tulis LB panjangnya sama dengan BK jadi setelah saya tambah LB saya kurangi dengan BK ya dikurangi sekarang AK AK ini biar menjadi AB ya saya tambahkan sekalian dengan KB atau BK atau BK saya tambahkan BK sekali lagi karena BK itu BK ini panjangnya sama dengan LB ya sama dengan LB jadi saya kurangi lagi dengan LB ya sekarang tinggal CM ini CM 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 itu ini untuk menjadi CD berarti saya harus tambah dengan MD tapi saya harus kurangi lagi dengan DM lagi atau MD lagi atau karena DM sama 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 saya harus kurangi dengan MD ya sekarang saya bagi bagi 2 ya disini sama dengan tadi AN ditambah MD itu adalah AD ya jadi ini jadi AD lalu CL ditambah LB ya ini menjadi CB ini tambah CB atau BC ya dikurangi DM dikurangi PK ya yang ini dikurangi AK ditambah BK AK ditambah BK atau KB ya ini menjadi AB dikurangi dikurangi LB dikurangi ya dikurangi LB lalu sekarang CM ditambah MD CM ditambah MD ini sama dengan CD dikurangi dikurangi ya dibagi 2 ya disini sekarang kita peroleh AD ditambah BC ya karena min DM DM ini sama dengan ND ya jadi disini ada min DM ditambah ND ya ini jadi karena tadi DM panjangnya sama dengan DN ya jadi ini habis ya lalu min BK disini BK ini BK disini ada min LB jadi ini plus LB BK panjangnya sama BL ya jadi min BK ditambah LB ini juga habis ya jadi tersisa AD ditambah BC dikurang dengan AB ditambah CD dibagi 2 jadi sama dengan AD nya tadi sama dengan disini diketahui 24 24 ditambah BC nya adalah 21 dikurang AB nya 18 ditambah CD nya 6 dibagi 2 ya sehingga diperoleh sama dengan ini adalah 45 dikurangi dengan 24 dibagi 2 jadi sama dengan 21 per 2 ya atau 10 setengah ya jadi panjang dari PQ adalah sama 21 per 2 demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak sekali materi-materi penting baik itu materi sekolah maupun materi olimpiade yang akan kita bahas di channel ini ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya selamat menikmati